Intro Melanjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan membuat pemerintah menggelar operasi pasar murah di sejumlah wilayah. Berbagai bahan pokok yang dijual di pasar murah antara lain beras, daging sapi, ayam, dan sejumlah bahan pokok lainnya. Banyak dari warga mengatakan perbedaan harga cukup signifikan antara pasar murah dan pasar tradisional, khususnya untuk harga daging sapi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berharap harga daging sapi bisa turun dari harga Rp120.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana juga akan menjual daging sapi bersubsidi yang dibanderol seharga Rp39.000 per kilogram. Daging bersubsidi itu hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang memiliki kartu Jakarta Pintar atau pekerja harian lepas. Bagus dari dukung pusat, jadi sebenarnya kami inginnya ke depan, tiap hari operasi pasar. Cuma masalahnya kartunya belum siap, makanya operasi pasar hanya difokuskan untuk pemegang kartu rusun sama KJP dulu. Maka sementara ini berarti kartu itu dulu? Kartu sementara kita lakukan di rusun dulu, rusun dan pemegang KJP. Nah kita lagi siapin. Minimal seluruh pasar jaya, operasi pasar terus. Kamu belum punya kartu? Gak boleh beli, kamu harus beli dan punya kartu. Kalau tiap hari operasi, kamu bisa. Yang beli siapa kacau dong. Mana mungkin tidak operasi pasar tiap hari kalau dengan sasaran yang tidak tepat. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menyediakan 102 ton daging sapi bersubsidi. Rencananya lokasi penjualan hanya akan dilakukan di jumlah rumah susun sederhana sewa atau rusun awa. Lalu sampai kapan Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan daging murah bersubsidi ini? Ya harga daging Rp39.000 per kilogram itu menjadi topik kita hari ini. Namun sebenarnya itu bukan diberlakukan hari ini, Cakri ya. Masih akan diproses oleh pemerintah pusat. Dan bersama kita sudah hadir Narasumber, Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya, Arief Prasetyo Aji. Ya, langsung kita sabar Narasumber. Terima kasih Pak Arief sudah hadir bersama kami. Khusus kami hadirkan karena kami mau menodong ini Pak. Kok bisa Rp39.000? Bagaimana sih nanti mekanisme yang akan dilakukan oleh Pemprov terkait dengan operasi pasar yang kali ini? Iya, sebenarnya saya jelaskan dulu sedikit mengenai BUMD ya. Jadi Pemprov DKI ini punya 3 BUMD. 3 BUMD ini bergerak di bidang pangan. Hanya dibagi yang 2 itu di Hulu, yang 1 di Hilir. Yang di Hilir itu kita sudah kenal sama-sama. Teman kita Pasar Jaya. Teman kita Pasar Jaya, PD Pasar Jaya. Kemudian kita punya food station, food station Cipinang itu ada di Cipinang. Jadi kira-kira sekitar 300 meter dari Jatinegara itu punya 700 kiosk dan 104 gudang. Itu komoditinya beras. Kemudian ada teman kita Dharma Jaya. Dharma Jaya itu yang mengurus daging dan ayam. Ada spesifikasi apa-apa yang seperti itu Pak Arief? Iya, betul. Memang diharapkan food station menjadi hulu untuk komoditis ya, barang-barang komoditis pangan utama. Kalau Dharma Jaya lebih ke daging dan ayam. Nah, kalau sesuai dengan topik kita lagi ini, harga daging Rp39.000 per kilogram mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah juga jadi terkejut ya. Ini kapan mungkin itu lebih tepatin lagi? Iya, jadi mungkin saya seharusnya tidak beronang untuk menjelaskan mengenai daging. Tapi kita ikut meeting bersama ya, persiapan KJP. Jadi gubernur meminta kita semua untuk menyiapkan program ini untuk pemegang katu KJP. Jumlahnya sekitar Rp561.000. Kemudian memang diperintahkan kepada teman kami, Dirut Dharma Jaya, memang untuk menjual daging yang bisa terjangkau oleh pemegang KJP, yang notabene anak-anak sekolah. Itu diminta Rp39.000 dan ini memang sudah kita siapkan. Jadi tidak akan lama lagi, memang akan terrealisasi dan ini benar. Kemudian bukan hanya daging, jadi memang yang diisukan daging karena kebetulan daging yang saat ini harganya. Ini yang paling menarik Pak jualannya. Iya, betul. Sebenarnya tidak cuma hanya daging, berikutnya itu juga ada telur, ada beras. Memang kita diminta untuk menyiapkan ini memberikan nutrisi yang cukup untuk pemegang KJP. Tapi untuk beras dan telur harganya sesignifikan daging juga tidak sih Pak? Iya, kita harus di bawah ya. Jadi PR kita semua memang harus mendapatkan sourcing yang benar, barang yang baik, kemudian harga yang memang bisa kompetitif. Kalau saya optimis gitu ya, karena gubernur kita saat ini memang mengambil profesional-profesional. Jadi untuk menyiapkan ini semua, ini sourcing-nya kita benerin. Kemudian negosiasinya juga kita benerin. Management stock-nya juga kita benerin. Jadi harusnya sih sangat bisa dan possible untuk Jakarta. Oke. Pak Arief, kenapa sih kemudian Pak Gubernur mau melakukan operasi pasar dengan harga yang jauh lebih murah lagi? Artinya apakah memang dari pemerintah provinsi sendiri melihat untuk beberapa atau sebagian warga, baik itu mereka yang pemilik kartu KJP, bahkan katanya PPSU, terus juga pekerja harian lepas juga berhak kemudian untuk mengikuti operasi pasar itu. Apa yang dilihat dari Pak Gubernur dengan dilaksanakan operasi pasar ini? Apakah memang karena sebagian besar masyarakat ekonominya masih tidak mampu menjangkau harga barang atau kebutuhan pokok? Jadi begini, terlepas dari harga daging itu berapapun, harga beras berapapun, memang Gubernur sudah meminta ini beberapa waktu yang lalu. Malah beliau itu tujuan utamanya supaya tepat sasaran. Karena operasi pasar yang diadakan selama ini memang dilihat ada beberapa yang tidak efektif. Gubernur melihat kita buat operasi pasar yang tepat sasaran. Siapa tepat sasaran, supaya tidak ada pedagang lagi besar yang beli, kemudian barangnya muter lagi. Kita langsung, berarti langsung kita tunjuk KJP, sudah pasti tepat sasaran. Sasaran di mana saja, sekolah-sekolah. Kemudian siapa lagi, Rusunwa. Sudah pasti orang-orang yang memerlukan. Kemudian satu lagi, sudah seperti itu, di-filter lagi. Cashless. Jadi, nanti harusnya, kemarin kan sudah diresmikan ya, launching kartu OneCard. Kemarin dengan BI, juga sudah dibantu dengan beberapa bank ternama, bank BKI juga disitu involved. Itu memang semua akan cashless ke depan. Tapi apakah dipastikan mereka pemegang kartu KJP, terus juga PPSU, PHL itu sudah memegang kartu tersebut? Iya, karena kan baru di-launching. Tapi memang gubernur menagetkan semua itu sangat cepat ya, artinya kita percepat supaya semua itu cashless. Jadi, pengennya Jakarta itu memang cashless. Jadi, sekali lagi, tepat sasaran, kemudian mekanismenya kita siapkan, termasuk anggarannya. Nah, untuk cashless ini atau non-tunai seperti ini, sempat kita juga bicarakan terkait hal itu di lunch talk. Mungkin masih banyak hal yang menjadi kendala infrastrukturnya juga. Nah, apakah ada celah nantinya jika non-tunai? Mungkin kartu ini juga bisa dipindah tangankan seperti itu, apakah celah itu sudah diantisipasi, Pak Arief? Ya, artinya kan tadi mau tepat sasaran ya, Pak? Jangan sampai malah tidak tepat sasaran, jadi ya? Ya, kartu itu kan melekat pada kita semua kan. Dan kita juga disampaikan bahwa setiap pelanggaran itu sepertinya sih sudah tidak akan dilakukan orang sembarangan ya. Karena kalau begitu selesai, dia kedapatan ya selesai lah. Kita tahu kondisinya di Jakarta. Sebenarnya pengosannya akan sangat ketat begitu ya, Pak ya? Iya, harus. Pak, ini kok bisa murah banget sih, Pak? Rp39.000 untuk daging ya? Artinya, saya menggunakan parameter ini untuk harga beras dan telur pun akan cukup signifikan juga dibanding yang beredar di pasaran. Bagaimana sih, Pak, itu penetapan harganya dan sekolah distribusi barangnya bisa Rp39.000 begitu? Iya, sekali lagi saya mewakili daging. Gak apa-apa, ya. Sebenarnya daging tersendiri. Cuma yang saya tahu ya, yang saya tahu, kita akan memperbaiki semuanya. Kalau daging yang saya tahu kan kita sudah ambil dari NTT, kemudian dapat fasilitas kapal, kemudian gratis. Kemudian teman-teman di Darmajaya juga sudah dapat kuota import, ya kan? Artinya memang semua sudah, stepnya sudah sangat jelas. Jadi daging mana yang akan diberikan, kemudian ukurannya berapa, subsidi itu 1 kilo, kemudian satu keluarga berhak berapa, itu semua sudah, kita sudah buat semua nih. Oke, sementara untuk bagian Anda misalnya beras, ataupun juga beberapa komoditas lainnya. Sumbernya yang untuk dijual itu nanti? Iya, beras ya. Beras itu sebenarnya, kita itu di bulan Februari sudah dibantu ya sama teman-teman dari Bulog ya. Karena tidak ada lembaga yang boleh misalnya mengimport untuk stabilisasi harga, untuk cadangan beras pemerintah selain Bulog. Jadi, kita sudah MOU dengan Bulog, waktu itu dengan Pak Jarot, Kak Bulog, saya sendiri buat MOU dengan penggubernur, disaksikan gubernur. Jadi 200 ribu ton itu memang untuk orang Jakarta. 200 ribu ton. Kemudian kenapa harganya bisa segitu? Karena Bulog itu memang memiliki kemampuan serap. Saat ini kan Pak Mentan kan dengan programnya serap gabah, kemudian dibantu teman-teman dari TNI. Jadi beras itu sudah masuk ke Bulog. Oke. Nah, dengan harga yang lebih murah, berarti apakah memang harganya seperti itu atau kadang nanti subsidi dari Pemprov sendiri, Pak? Yang pertama, kalau nanti yang ditentukan itu berasnya, beras CBP, CBP itu cadangan beras pemerintah, berarti kita tidak perlu subsidi apa-apa sebenarnya. Jadi, kita berhak atas itu kan, untuk operasi pasar, kemudian untuk raskin atau rastra, itu memang sudah ada berasnya. Tapi kalau misalnya nanti kebijakannya adalah, misalnya kita mau angkat lagi sedikit berasnya itu beras yang kualitasnya misalnya medium up, kita sebut deh pandan wangi misalnya. Gak apa-apa, itu kewenangan gubernur. Seandainya gubernur memerintahkan kami untuk buat yang itu pun, itu sangat possible. Dengan harga yang tetap bisa ditekan? Dengan harga yang terbaik. Minimal jauh dari market. Oke. Karena kita kan, sebelum ini kan kita buyer semua kan, kita semua kan ngerti bagaimana sourcing dan mempersiapkan produk dengan baik. Yang penting manajemen stoknya benar, kita tahu daerah panen yang mana, prosesnya dari sekian banyak rantai juga kita langsung ke sourcingnya. Saya rasa semua possible, sangat possible. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan Pak Arief di segmen berikutnya dan juga kita mengajak Anda pemirsa untuk ikut berinteraktif bersama kami di program Langsok hari ini. Kami akan kembali usai.